Intro 30 September 1986, pukul 3 dini hari Sam Kamaruzaman dieksekusi di salah satu pulau di Kepulauan Seribu Namun tembakan peluru para eksekutor yang terdiri dari 12 orang tentara itu tak satupun yang mampu mengakhiri hidup kepala biru khusus PKI ini Entah karena meleset atau memang orang ini kebal peluru Sesuai prosedur, jika eksekusi tidak berhasil Komandan Regu yang harus mengambil alih eksekusi langsung Lalu, ia mengambil pistol dan menembak Sam dari jarak dekat Beberapa bulan kemudian, sang komandan masuk rumah sakit jiwa Ia tak tahan dengan peristiwa itu Begitu cerita rohaniawan yang mendampingi eksekusi Sam ini Seperti dilansir edisi khusus tempo berjudul Sam Pria dengan Lima Alias Ada lagi cerita tentang Sam yang katanya punya ilmu kebal ini Kebiasaan para introgator memeriksa para tahanan PKI dengan kekerasan tidak mempan membuka mulutnya Anak pertama Sam menyebut bahwa ayahnya punya ilmu kebal Saat ditangkap dan diintrogasi, tentara memaksa bapak mengaku dengan kekerasan fisik Tapi malah mereka mental, sejak itu tidak ada lagi yang mencobanya Begitu kata anak Sam Sejak kecil, Sam mengagumi mbahnya, Rawiro Rejo Yang katanya punya ilmu kanuragan Sangking kagumnya, Sam mencantumkan nama sang kakek di belakang foto dirinya Seukuran kartu pos yang diambil pada tahun 1950-an Waktu kecil, Sam alias Jimin alias Ali Mukhtar alias Samsudin alias Ali Sastra alias Karman Sudah dikenal sebagai anak yang sulit diatur orang tua Dia gemar menyendiri kekuburan Sam juga pernah ikut pertempuran di meragen Ambarawa dan Magelang Pada tahun 1946 dan 1947 Dan sempat memimpin Laskar Tani di Yogyakarta Di mata kiri atas Sam ada bekas luka Begitu juga di belakang pahanya Bekas luka ini akibat pantulan peluru ketika berlatih di Jogja dulu Itu kata salah seorang temannya Hamim, salah satu anak buah Sam mengatakan Wajah bosnya itu menakutkan Orangnya hitam, matanya besar Dia itu seperti militer di Biro Khusus Ia mengutamakan sentralisme daripada demokrasi Sam juga seorang temperament Dia bahkan gampang memaki di depan orang Di mata Hamim Sam orang yang suka omong besar Sam itu sombong dan tidak mau belajar teori Dia bercerita pernah kerja di Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran Tanjung Priok Dia bilang pernah menyelamatkan Aidit lalu disuruh mengawal Aidit Dia itu sobat kental Aidit Begitu kata Hamim Dalam petualangan G30 SPKI yang gagal itu Peran Sam sangat sentral dan penting Meski di atas kertas light call untung yang memimpin gerakan Namun sebenarnya Sam lah otak strateginya Aidit banyak berkoordinasi dengan Sam Kabarnya Sam yang memanas-manasi Aidit agar cepat bergerak Dia memberi jaminan pasukan pendukung telah siap Padahal kenyataannya hanya beberapa gelintir pasukan yang siap mendukung gerakan itu Aidit yang terlalu percaya pada Sam akhirnya kecele Gerakan itu gagal total hanya dalam hitungan jam Kawan Sam Sekarang kita sedang memasuki tahap yang paling menentukan Dan sangat gawat dalam sejarah perjuangan partai Jangan harap jenderal-jenderal kapitalis itu akan membiarkan kita Atau partai hidup begitu Bung Karno kehilangan kekuasanya Setelah 5 Oktober nanti Berapa lama lagi Sam? Kurang 2 bulan lagi Angkatan Darat pasti akan mengganyang semua kekuatan progresif revolusioner sampai tuntas habis Jadi sekarang betul-betul tinggal masalah waktu Siapa cepat dapat Siapa tepat selamat Brigjen Suparjo, wakil Letkol Untung dalam operasi penculikan para jenderal Angkatan Darat Menyebut bahwa Biro Khusus PKI yang dipimpin Sam hanya omong besar Meski demikian, kabarnya Sam dengan Brigjen Suparjo memiliki relasi sejak lama Suparjo pernah menjadi komandan tentara untuk daerah Garut, Jawa Barat Saat memberantas pemberontakan darur Islam Suparjo dengan bantuan kader-kader PKI militan Menggunakan taktik pagar betis pada awal tahun 1960-an untuk memadamkan pemberontakan ini Sam dan jaringannya memasok informasi seputar darur Islam Suparjo yang sukses menghancurkan darur Islam dengan dukungan Sam Kemudian naik pangkat Setelah itu, Suparjo diangkat menjadi panglima pasukan gabungan saat konfrontasi Malaysia di Kalimantan Pangkatnya naik dari kolonel menjadi brigadir jenderal Suparjo merasa berhutang budi kepada Sam Dalam persidangan pasca G30S, Suparjo membenarkan kedekatannya dengan Sam Ia menggunakan Sam sebagai sumber intelijen Di mata Suparjo, Sam orang yang punya banyak koneksi dan informasi tentang politik dan militer Namun dalam sidang Mahmilup 1967 itu, Suparjo dalam catatannya Beberapa pendapat yang mempengaruhi gagalnya G30S dipandang dari sudut militer menyebut bahwa G30S sebagai pelajaran memprihatinkan tentang apa yang terjadi jika orang sipil merancang aksi militer Secara gamblang, Suparjo dalam dokumennya itu bahkan mengatakan Sam adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam memulai dan merancang G30S Meski begitu, Sam bukanlah aktor sesungguhnya karena ia masih memiliki atasan yang tidak diketahui oleh Suparjo Pada akhirnya, Suparjo menyalahkan Aidit karena telah membawa PKI dalam kehancuran yang sulit dipulihkan Hubungan Aidit dan Sam juga punya sejarah panjang Sebagai tangan kanan, Sam amat dipercaya oleh Aidit Tapi ia tidak tahu kalau laporan Sam sering tidak akurat Saat tragedi G30S PKI itu, para perwira lapangan siap melaksanakan rencana karena berpikir Aidit sudah berhitung matang Sementara Aidit sendiri mengira para perwira itu telah siap Kemudian Sam Kamaruzaman memindahkan komando G30S PKI ke tangannya sendiri Dan akhirnya, hanya dalam hitungan jam gerakan ini pun berujung kacau balau Ketika telah ditangkap dan berada dalam penjara, Sam tidak pernah terlihat takut dalam setiap pemeriksaan Jika tahanan politik lain bergidik setiap kali sesi pemeriksaan datang, Sam malah menghadapinya dengan santai Di penjara, Sam bak penguasa yang disegani bahkan ditakuti oleh para tahanan Mereka takut akan nyanyian Sam Nyanyian Sam ini sendiri kemudian menyapu habis PKI Sam diponis mati pada tahun 1968 Setelah 19 tahun di penjara, pada dini hari 30 September 1986 Dia dieksekusi bersama dua sejawatnya di biro khusus PKI Bono dan Bono Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!